Penyakit Anorexia Nervosa Setiap orang tentu ingin memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Beberapa cara dilakukan supaya tak tampak gemuk yang bisa membuat rasa percaya diri menurun. Hanya saja, kalau obsesi ingin kurus itu begitu berlebihan hingga membuat seseorang benar-benar takut gemuk, patut diwaspadai lantaran bisa saja mengalami gangguan Anorexia Nervosa. Penyebab Anorexia Nervosa Secara medis, Anorexia Nervosa dianggap sebagai gangguan pola makan tidak sehat, sehingga membuat penderitanya punya berat badan terlampau rendah untuk ukuran usia dan tinggi badannya. Rasa takut yang berlebihan atas kegemukan membuat jiwa penderita Anorexia Nervosa bermasalah. Meskipun dianggap mirip dengan bulimia, gangguan Anorexia Nervosa berbeda. Jika penderita bulimia masih memiliki berat badan normal, karena gangguan pola makannya adalah napsu makan yang berlebih, sehingga memilih untuk memuntahkan kembali makanannya. Sementara, penderita Anorexia Nervosa punya berat badan super kurus, namun masih berupaya untuk kurus sampai mengalami malnutrisi. Jika dibiarkan, pengidap Anorexia Nervosa bisa tidak tertolong. Gejala Anorexia Nervosa Sudah banyak sekali kasus penderita Anorexia Nervosa yang mengalami kematian karena terlambat penanganan, sementara nutrisi tubuh terlalu buruk. Untuk itulah, Anda harus mulai memperhatikan gejala Anorexia Nervosa, baik yang dialami diri sendiri dan orang lain seperti berikut ini. 1. Ketakutan berlebih saat berat badan naik padahal tubuh dalam kondisi kurus. 2. Memutahkan kembali makanan dengan sengaja. 3. Meminum berbagai obat pencahar dan obat diet. 4. Sering olahraga berlebihan meskipun cuaca tak mendukung atau ketika kondisi tubuh sakit sekalipun. Dan yang kelima adalah sangat memperhitungkan jumlah kalori, lemak, dan gula pada makanan hingga berbohong bahwa dirinya sudah makan. Pengobatan Anorexia Nervosa Lantaran merupakan gangguan pola makan yang tidak sehat, psikis penderitaan Anorexia Nervosa cukup bermasalah. Minimnya nutrisi makanan membuat mereka mudah tersinggung, mudah lelah, tekanan darah yang rendah, depresi sampai gangguan jiwa ingin bunuh diri. Untuk itulah, pengobatan Anorexia Nervosa adalah dengan menangani mental dan fisik pasien. Tindakan medis diperlukan jika pasien sampai mengalami kondisi darurat seperti gangguan jantung atau dehidrasi. Untuk pasien dewasa, psikoterapi seperti terapi perilaku kognitif dibilih demi mengembalikan pola makan pasien. Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri, Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami. Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT Dinatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstra kapsul sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya. Berikut adalah paketnya. Mengapa harus memilih produk Dinatur Indonesia? Karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda. Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional, dan kami pastikan produk bebas BKO. Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi, Dinatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di badan POM. Dinatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini. Tak hanya itu, kami juga menarapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga butuh dan kualitas produk. Kami pastikan pula, produk Dinatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini. Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website. Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih telah menonton!